Di keadaan yang senyap, orang-orang tiba-tiba lenyap dalam sekejap membuat keadaan jadi semakin gelap. Sosok misterius yang meneror masih belum berhasil polisi tangkap. Warga sekitar hanya bisa berharap, apa yang selama ini meresahkan semoga berhasil terungkap. Close Your Eyes adalah film Korea tahun 2017 yang bercerita tentang kasus kematian misterius di sebuah kota. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang diculik, di mana ada pria buta juga yang sedang berjalan. Si wanita itu kemudian dibunuh oleh sosok misterius yang menculiknya. Esok harinya, di tengah selju yang turun, para polisi menyelidiki kasus seorang wanita yang tewas mengenaskan. Ia dibunuh seseorang yang tidak diketahui siapa. Di sisi lain, seorang pria buta bernama Hyun Woo menyanyi di salah satu pusat perbelanjaan. Ia cukup dikenal dan setelah itu pria lain mendekat. Pria itu cukup kenal dengan Hyun Woo, ia bernama Jong Soo. Jong Soo kemudian berkata jika ia telah membunuh seseorang. Jong Soo menceritakan dengan begitu detail bagaimana ia membunuh orang itu. Membuat Hyun Woo jadi sedikit takut. Hyun Woo menduga jika Jong Soo berbohong, tapi Jong Soo malah tertawa. Jong Soo memang bercanda. Ia bilang jika dirinya saat ini sedang menulis novel terbaru tentang pembunuhan. Setelah itu, Jong Soo pergi dan sekarang penggemar Hyun Woo berdatangan. Mereka memberikan Hyun Woo banyak barang. Di sisi lain, seorang anak SMA bernama Mirim tampak sangat lelah. Setelah teman-teman yang mendekat ke Hyun Woo pergi, Mirim pun yang sekarang ikut mendekat. Ia agak kesal karena Hyun Woo mendapat banyak hadiah. Mirim lalu juga memberikan minuman untuk Hyun Woo. Mirim yang sepertinya memang sering menghampiri dan mengenali Hyun Woo, jadi ikut bercerita tentang desas-desus wanita yang baru saja meninggal. Korban wanita yang baru saja meninggal itu rupanya dulu pernah bercerita ke Hyun Woo. Ia mabuk dan bilang jika ia akan segera menikah. Hyun Woo lalu menyuruh Mirim untuk pulang dan setelah itu orang-orang yang kerja di sana berdatangan. Mereka mempertanyakan muka Mirim yang terluka. Mirim beralasan jika ia terjatuh dan kemudian pamit pergi. Teman-teman Hyun Woo lalu membantu membereskan perlengkapannya. Nah Mirim kemudian pulang ke rumah di mana ia tinggal bersama ayahnya yang mabuk-mabukan. Mirim disuruh mengambil minuman alkohol, tapi karena tidak menuruti si ayah, si ayah pun jadi marah. Rupanya si ayah ini tidak menganggap Mirim sebagai anaknya dan setelah itu ia bermain kasar. Mirim disiksa dan ia tidak bisa melawan. Setelah semuanya meredah, Mirim membereskan kekacauan yang terjadi. Kesedihan tidak bisa ia tahan lagi. Ia merasa benar-benar lelah. Setelah itu, Mirim pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Di waktu yang sama, Hyun Woo juga kini dalam perjalanan pulang. Tapi saat di tengah jalan, ada keramaian di mana sedang ada penyelidikan orang-orang yang akan melintas di sana. Dan akan ditanyai tentang kasus pembunuhan yang terjadi. Hyun Woo ingat soal temannya yang berserita jika ia sudah membunuh orang. Jadi sekarang, ia lewat jalan tikus karena tidak ingin ditanyai polisi. Hingga akhirnya, Hyun Woo sampai ke rumahnya. Setelah itu, Hyun Woo bercermin dan membuka kacamatanya. Ia ternyata bisa melihat dan selama ini hanya berpura-pura buta. Di tempat yang berbeda, seorang pria dengan gerobaknya kesulitan melalui jalanan yang tebing. Dan tiba-tiba, orang lain dari belakang membantunya. Tapi saat sudah sampai di jalanan yang datar, pria misterius itu menghajarnya. Dan sekarang, ia membawa pria pembawa gerobak itu ke suatu tempat. Ia diikat dan tidak leluasa untuk bergerak. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Sampai dengan esok harinya, polisi mendatangi seseorang yang tewas lagi. Orang itu adalah si pria yang membawa gerobak semalam. Dari penyelidikan, orang yang membunuh pria tersebut dan wanita yang lalu adalah orang yang sama. Mereka sama-sama dicekik dan juga ditikam. Dan menjadi tugas polisilah untuk menceritahu apa motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Di kantor polisi, mereka mencoba menyelesaikan kasus dengan berbagai petunjuk yang mereka temukan. Tapi di kantor itu, terjadi perebutan tugas. Si polisi senior bernama detektif Dugu seharusnya tidak menangani kasus itu karena bukan tugasnya. Ia pun mengalah, tapi kemudian ia masih mencari petunjuk yang ada. Dari peta di hadapannya itu, ia mulai menghubungkan lokasi kematian si wanita dan juga si pria. Setelah itu, bersama dengan rekannya, detektif Dugu pergi. Di waktu yang berbeda, Hyun Woo kembali menyanyi di pusat perbelanjaan. Dan temannya, Chung Soo, kembali datang. Ia bercerita lagi, jika kemarin ia sudah membunuh seseorang. Hyun Woo semakin takut, tapi Chung Soo mengatakan jika itu hanyalah cerita saja. Chung Soo menjelaskan jika kejadian pembunuhan itu adalah bagian dari cerita novelnya. Chung Soo menjelaskan dengan sangat detail, tapi sekali lagi, Chung Soo bilang jika itu hanyalah cerita novel buatannya saja. Hyun Woo tak banyak menanggapi, hingga Chung Soo pergi dan mirim juga datang. Ia bercerita lagi kepada Hyun Woo dan bilang jika seorang pria tua telah dibunuh. Kabar itu juga diketahui oleh warga lainnya dan ikut bercerita dengan Hyun Woo. Hingga akhirnya, si polisi datang dan kini ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Hyun Woo. Dari foto-foto hasil temuan detektif Dugu, dua korban kematian tragis itu sebelumnya sering bertemu dengan Hyun Woo. Mereka rupanya sering ke Hyun Woo dan bercerita. Tapi dari korban-korban tersebut, mereka hanya bercerita soal kehidupan biasa mereka. Tidak ada hal yang aneh. Detektif Dugu lalu meminta Hyun Woo menghubunginya jika Hyun Woo mengingat sesuatu atau jika ada yang janggal. Ia memberikan Hyun Woo nomor ponselnya dan setelah itu pergi. Malam kembali datang. Di kantor, detektif Dugu masih mencari petunjuk lainnya tapi masih belum menemukan apa-apa. Kehidupan di kota terus berlanjut. Hyun Woo mengamen sementara mirim juga kini bekerja paru waktu sebagai kasir minimarket. Dan mirim lalu mendapat pesan dari pemilik sewa kamarnya. Mirim sudah menunggak membayar sewa. Dan saat pulangnya, ia memberanikan diri bilang ke bosnya untuk meminjam uang. Tapi si bos tidak bisa meminjamkan uang. Ia lalu mengusir mirim pergi. Dalam perjalanan, mirim terus kepikiran. Ada banyak keperluan tapi ia sama sekali tidak memegang uang. Hingga ia menyadari jika sepertinya ada orang yang menguntitnya. Saat dicek, tidak ada siapapun. Mirim mencoba berpikir positif dan kembali melangkah. Sementara itu, Hyun Woo juga kini dalam perjalanan pulang. Ia masih ingat bagaimana Chung Soo dalam tulisan novelnya membunuh dua orang. Sama seperti apa yang diseritakan oleh mirim. Hari berganti, polisi masih belum bisa menemukan tersangka atas pembunuhan yang kini jumlah korbannya sudah cukup banyak. Yang mereka ketahui, seluruh korban tidak mempunyai keluarga atau orang terdekat. Dugaan terkuat mereka, pembunuhan dilakukan oleh orang yang sama. Kemudian, si Junior masuk kantor dan marah ke detektif Dugu. Karena seharusnya, kasus tersebut sudah diutup karena tidak ada bukti yang mendukung untuk menemukan pelaku. Tak lama, telpon masuk. Ia mengabarkan jika ia tahu si penjahat yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Detektif Dugu langsung mengambil alih telpon dan rupanya yang menelpon hal tersebut adalah Hyun Woo. Detektif Dugu menyuruh si pelapor untuk kantor polisi memberikan keterangan lebih lanjut. Tapi Hyun Woo malah mematikan telponnya, membuat detektif Dugu semakin kesal. Mereka lalu segera melacak posisi si penelpon. Mereka keluar ruangan, membuat si Junior kesal karena seharusnya dialah yang memberi perintah. Nah, mirim kemudian kehurnianya. Tapi ia ingat sebelum itu, saat tadi ingin berangkat kerja, si pemilik sewa merayu mirim untuk berhubungan dengannya. Agar mirim bisa dibebaskan dari uang sewa. Mirim tentu menolak dan sekarang ia mengurungkan diri untuk kembali ke tempat sewanya itu. Dan dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Hyun Woo. Mirim pun lalu diam-diam mengikuti Hyun Woo. Hyun Woo yang tahu sedang diikuti jadi resah. Dan saat dihunianya, mirim memaksa untuk masuk ke dalam juga. Mirim memaksa untuk masuk ke hunianya Hyun Woo. Yang tentu saja Hyun Woo menolaknya. Mirim beralasan jika Hyun Woo harus kasihan karena hari sudah malam dan mirim sendirian. Mirim izin menginap satu malam di rumah Hyun Woo. Dan keributan tersebut harus terhenti karena tetangga Hyun Woo datang dan marah. Jadi terpaksa, Hyun Woo pun mengizinkan mirim untuk menginap di sana satu malam saja. Mirim akan mandi terlebih dahulu. Nah, Hyun Woo mengetahui jika mirim akan membuka pakaiannya. Yang segera Hyun Woo tahan. Hyun Woo beralasan jika ia bisa mendengar semuanya dan menyuruh mirim untuk ke kamar mandi segera. Malam itu, Hyun Woo jadi harus berpura-pura buta lagi di hunianya sendiri. Sebelum tidur, mereka kemudian bercerita. Mirim mengungkapkan jika ia menyukai Hyun Woo. Ia suka akan kepribadian Hyun Woo yang sering mendengarkan cerita orang-orang di tengah keterbatasannya. Termasuk sering mendengarkan mirim bercerita. Mirim lalu ingin memeluk Hyun Woo. Tapi Hyun Woo menolaknya. Hingga jemarinya tersangkut di gelang milik mirim. Gelang itu adalah pemberian ibunya mirim. Pesan sebelum kematian ibunya adalah mirim dilarang melepaskan gelang tersebut sampai ia menikah. Mirim ingin memeluk Hyun Woo lagi. Tapi Hyun Woo memaksa mirim untuk tidur. Namun saat malamnya, mirim ini tidak tenang. Ia bermimpi buruk tentang ayahnya yang memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Hyun Woo pun jadi terbangun dan kini mencoba menyadarkan mirim. Dan setelah mirim tersadar, ia bilang jika dirinya baik-baik saja. Hyun Woo melihat ada bekas luka pada tubuh mirim. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, detektif Dugu dan rekannya kini berhasil mendapati lokasi si penelpon yang melaporkan pelaku pembunuhan. Dan di sana ada kamera CCTV yang segera mereka selidiki. Dan esoknya, Hyun Woo menyuruh mirim untuk bangun. Ia harus bekerja dan di hari itu karena libur, jadi mirim akan mengurus rumah selama Hyun Woo pergi. Hyun Woo pun mulai berangkat. Sementara itu, di tempat lain ada banyak benda tajam. Bersama dengan foto para korban dan juga target pembunuhan berikutnya. Nah, ada salah satu foto mirim di sana. Yang artinya, mirim akan menjadi korban selanjutnya. Dan balik lagi ke Hyun Woo, saat ia sudah sampai, detektif Dugu dan rekannya datang. Detektif Dugu ingin melihat kartu identitas penyendang cacat milik Hyun Woo. Detektif Dugu menjelaskan jika Hyun Woo kemarin menelpon kantor polisi dan mengetahui tentang pembunuhan yang selama ini sedang mereka cari. Hyun Woo menyanggah hal tersebut. Tapi detektif Dugu memiliki bukti melalui kamera CCTV yang membuat Hyun Woo tidak bisa mengelak lagi. Hanya saja, Hyun Woo masih bilang jika ia bukanlah yang menelpon. Detektif Dugu pun meminta kartu identitas Hyun Woo yang segera Hyun Woo berikan. Di rumah, mirim selesai beres-beres mengecek keadaan hunenya Hyun Woo. Televisi dan tempat yang sangat bersih membuat mirim sebenarnya merasa janggal. Tapi mirim tidak terlalu peduli. Hingga akhirnya, ia melihat ada foto Hyun Woo saat masih muda bersama dengan kembaranya. Kembali ke Hyun Woo, ia menunjukkan kartu identitas penyendang cacat membuat detektif Dugu tidak percaya. Tapi detektif Dugu mencoba memastikan, ia masih belum tahu apakah Hyun Woo benar-benar tidak bisa melihat atau hanya berpura-pura. Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya dan pergi. Detektif Dugu merasa sangat aneh, tapi setelah itu mereka pun juga ikut pergi. Sekarang, Chung Su kembali datang mendekat ke Hyun Woo. Hyun Woo sedikit was-was. Chung Su bertanya apa yang polisi tanyakan kepada Hyun Woo. Hyun Woo hanya bilang jika mereka mengatakan agar Hyun Woo harus berhati-hati ke depannya. Chung Su lalu tertawa sambil bilang jika dunia semakin aneh. Orang-orang benar-benar terbunuh di dunia yata seperti apa yang ia tulis di novelnya. Chung Su lalu bertanya bagaimana cara pembunuhan selanjutnya agar ia bisa menuliskannya di novel. Tapi Hyun Woo enggan menanggapi membuat Chung Su kesal. Chung Su lalu mulai melihat ke sekitar dan bilang siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Hyun Woo pun lalu diam-diam memotret dengan ponselnya. Namun sepertinya Chung Su sadar. Untung saja ada wanita yang membagikan brosur datang mengalihkan perhatian mereka. Setelah itu, Hyun Woo pulang ke rumah dan masih ada kehadiran mirim di sana. Hyun Woo pun menyuruh mirim pergi sekarang juga. Tapi sebelum itu, mirim bertanya orang di foto yang tadi ia lihat. Namun Hyun Woo tidak menjawabnya. Mirim pun lalu pergi untuk berangkat kerja. Namun sebelum itu, ia mengecup Hyun Woo sebagai ucapan terima kasihnya. Setelah mirim pergi, Hyun Woo melihat foto dirinya dan kembarannya. Ia meminta maaf kepada kembarannya itu. Nah jadi saat kecil, kembaran Hyun Woo lah yang buta. Ia sering dibuli oleh anak-anak yang lain. Hyun Woo mencoba menolongnya dan mereka pergi. Nah sekarang, ia melihat meja makan. Mirim sudah mempersiapkan makanan untuknya. Sedangkan mirim kini berjalan sendirian. Tapi ia merasa ada yang mengikuti. Ketika ia menoleh, ada orang asing yang mengejarnya. Mirim pun lalu segera berlari. Dan orang asing itu terus mengikutinya. Hingga akhirnya ia sampai toko dan terjatuh. Si pria misterius itu tidak berani mendekat dan pergi. Mirim tampak kelelahan dan sekarang ia mulai bekerja. Si Wosnya lalu izin pergi sebentar meninggalkan mirim shift sendirian malam itu. Tangannya mirim sedikit terluka dan ia benar-benar terlihat lelah. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ia masih ketakutan. Hingga hari yang petang kini berganti. Hyun Woo di tempat kerjanya didatangi oleh mirim. Hyun Woo ini jadi khawatir karena melihat tangan mirim yang terluka. Mirim pun tiba-tiba menangis. Ia bilang jika ia sangat takut. Ada orang aneh yang mengejarnya semalam. Hyun Woo pun bertanya lebih detail. Tapi mirim tidak tahu siapa orang itu. Yang jelas orang tersebut mengenakan hoodie. Hyun Woo pun semakin kuat menduga jika orang tersebut adalah Jung Soo. Setelah itu mereka ngobrol berdua. Mirim merasa semakin nyaman dengan Hyun Woo. Dan Hyun Woo sepertinya juga menaruh rasa kepada mirim. Hyun Woo lalu menyanyikan lagu untuk mirim. Hari berikutnya, Jung Soo membaca novel ceritanya dan kemudian pergi. Rupanya, Hyun Woo mengikutinya dari belakang dan menuju tempat keberadaan Jung Soo. Detektif Duk Go juga di kantor tanpa putus asa. Hingga rekan polisi mendapat kiriman surat yang berupa selembar foto Jung Soo. Di baliknya, ada tulisan jika Jung Soo adalah tersangka yang selama ini polisi cari. Kembali ke mirim, ia diam-diam mencoba masuk ke tempat sewanya. Dan di luar rupanya orang asing tahu tempat tinggal mirim. Orang itu adalah Jung Soo. Di dalam kamarnya, mirim menyiapkan mie untuk disantapnya. Tapi, pintu tiba-tiba berbunyi. Pemilik sewa lalu masuk dan ingin menagih uang sewanya. Namun mirim bilang jika ia belum memiliki uang untuk membayar. Dan si pemilik sewa pun bilang jika mirim bisa membayar sewa dengan cara yang lain. Mirim kemudian akan mengancam melapor ke polisi. Tapi, si pemilik sewa tidak takut. Karena dengan mirim menghubungi polisi, ayah mirim juga akan ikut terlibat. Mirim tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Jadi sekarang si pemilik sewa ingin menggoda mirim. Mirim lantas menyiram si pemilik sewa dengan mie kuah yang masih panas dan kemudian pergi. Ia menelusuri tengah malam dan sendirian. Ia bingung harus kemana. Hingga akhirnya ia sadar seseorang mengikutinya lagi. Mirim lantas segera berlari dan orang asing itu juga mengejarnya. Malam yang sepi membuat mirim sulit meminta bantuan. Sejenak, mirim berhasil menjauh dan orang asing tidak mengejar lagi. Di kesempatan yang ada, mirim lalu mencoba menghubungi Hyunwoo. Hanya saja, Hyunwoo saat itu sedang ada di dalam kamar mandi. Sehingga ia tidak mengangkat telponnya. Dan saat itulah, dari belakang mirim, orang asing kini menyekap mirim hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sesadarnya, mirim kini berada di tempat lain. Mirim tidak tahu ada di mana, tapi ia sulit bergerak karena dalam keadaan terikat. Dan dari sanalah, ia melihat ada banyak foto-foto korban pembunuhan selama ini. Dan mirim akan menjadi salah satunya. Di tempat yang berbeda, pegawai tempat Hyunwoo sering bernyanyi bertanya kehadiran mirim yang tidak tampak pada hari itu. Hyunwoo juga jadi khawatir karena biasanya setiap hari mirim selalu menghampirinya. Tapi tidak pada kali itu. Balik lagi ke mirim, seorang yang menyekapnya lalu menunjukkan sebuah tulisan di screen proyektor. Di mana tertulis, jika mirim nantinya akan tenang dan bisa dibebaskan dari sakitnya hidup di dunia. Orang yang menyekapnya ini menganggap jika dirinya akan menyelamatkan mirim. Mirim hanya bisa menangis. Ia memohon untuk tidak dibunuh. Sementara Hyunwoo, saat sedang bernyanyi, ia teringat akan mirim. Ingat jika mirim dulu pernah mengatakan jika ada orang yang membuntutinya. Hyunwoo jadi tidak tenang dan kemudian mengakhiri nyanyianya. Ia pulang dan datang ke tempat sewa mirim. Tapi, si pemilik sewa bilang jika mirim belum kelihatan sejak kemarin. Si pemilik sewa tidak mau menjelaskan lebih rinci soal mirim, membuat Hyunwoo memaksa. Hingga Hyunwoo pun akhirnya tahu tempat kerja sampingannya mirim. Namun, bosnya mirim bilang jika mirim tidak ada kabar sama sekali dan menghilang begitu saja. Ia kesel karena tugasnya jadi menumpuk. Hyunwoo kemudian pulang, tapi di tengah perjalanan ia melihat aksesoris yang ia kenali. Hyunwoo mengambil aksesoris tersebut yang rupanya gantungan ponsel milik mirim. Hyunwoo jadi tahu sepertinya mirim dalam bahaya. Ia mencoba mencari di sekitarnya sambil menelpon detektif Dukgu. Hyunwoo mengaku jika ialah orang yang selama ini mencoba menghubungi polisi dan menduga jika Chungsoo adalah pelaku dari kematian yang sampai sekarang belum terpecahkan. Detektif Dukgu lalu melacak rumahnya Chungsoo. Dan Hyunwoo juga kini di depan rumahnya Chungsoo. Tapi saat ingin masuk ke dalam, ia mendengar suara lain. Ya, segera Hyunwoo mendekat. Ia juga bersiap hingga akhirnya menemukan Chungsoo, memegang kapak berdarah. Hyunwoo jadi semakin kesal dan segera ia menghajar Chungsoo. Ia menanyakan keberadaan mirim, tapi Chungsoo tertawa sambil mengatakan jika mirim sepertinya sudah mati. Saat Hyunwoo lengah, Chungsoo pun mencoba kabur. Sekarang Hyunwoo menyelidiki apa yang telah Chungsoo lakukan. Hyunwoo mendekat kegumpalan darah dan daging yang kuat dugaannya itu adalah mirim. Detektif Dukgu dan petugas polisi lainnya kini berdatangan di hyunenya Chungsoo. Tapi setelah penyelidikan tidak ada kehadiran mirim di sana. Detektif Dukgu lalu akan membawa Hyunwoo ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Soal mirim dan soal dirinya yang selama ini pura-pura buta, Hyunwoo masih bersedih karena tidak tahu mirim kemana. Tapi sekarang ia harus menurut ke kantor polisi terlebih dahulu. Sementara detektif Dukgu dan anggota lainnya kini masuk ke dalam hunianya Chungsoo. Di mana mereka menemukan foto-foto para korban yang sudah terbunuh. Di luar hunianya Chungsoo, polisi lain datang dan sambil telponan ia mengecek sekitar. Tapi dari belakang, ia malah ditusuk benda tajam. Detektif Dukgu yang baru saja keluar melihat hal tersebut lantas panik, ia mendekat dan orang misterius pembunuh itu berlari pergi. Detektif Dukgu segera mengejarnya, tapi saat hampir tertangkap ada pengendara motor yang hampir menabraknya. Jadinya si penjahat berlari semakin jauh dan detektif Dukgu sangat kelelahan. Dengan pistol, ia mencoba mengarahkannya ke si penjahat, tapi tidak ia lakukan. Entah apa yang dipikirkan, si penjahat itu semakin menjauh dan detektif Dukgu kembali mengejar hingga ia kehilangan jejak. Detektif Dukgu jadi kesal sendiri, tersangka yang hampir tertangkapnya menghilang entah kemana. Di rumah sakit, polisi yang tadi terluka rupanya masih selamat, cuma ia belum sadarkan diri. Dan hari pun berganti, Hyunwoo masih di kantor polisi dan sekarang detektif Dukgu menanyai Hyunwoo yang selama ini pura-pura buta. Hyunwoo pun mengaku jika sebenarnya yang buta adalah saudara kembarnya. Dan selama ini, ia berpura-pura menjadi saudara kembarnya itu. Jadi dulu saat masih kecil, Hyunwoo dan saudara kembarnya tinggal di panti asuhan. Mereka sering bertukar peran dan hal tersebut rupanya berhasil. Mengira jika bertukar peran itu hal yang menyenangkan, mereka mencoba di hadapan ibu panti asuhan. Yang mana saat itu, si ibu dan rekannya sedang meracuni anak yang lain. Dan ketika mereka datang, si ibu panti asuhan menyuruh Hyunwoo yang berpura-pura buta untuk ke ruangan lain. Sementara saudaranya yang buta harus tinggal di sana. Setelah Hyunwoo masuk ke ruangan, si saudara kembarnya Hyunwoo yang tidak bisa melihat apa-apa dimarahi oleh si ibu. Nah, panti asuhan tersebut rupanya menjual bagian tubuh anak-anak. Mereka menduga jika saudaranya Hyunwoo melihat semua perbuatan di ruangan tersebut. Karena kembar, mereka tidak tahu mana yang Hyunwoo dan mana yang saudara kembarnya Hyunwoo. Hyunwoo yang dalam ruangan hanya mendengar apa yang terjadi di luar. Ia sangat ketakutan. Sementara saudara yang buta kini perlahan keluar dan mencari keberadaan Hyunwoo. Ia memanggil Hyunwoo sampai kakinya tanpa sadar menurut tangga. Saudara kembarnya Hyunwoo terjatuh dan meninggal saat itu juga. Dan Hyunwoo pun sejak saat itu berpura-pura menjadi buta. Ia takut jika si ibu panti asuhan tahu maka dirinya tidak akan selamat. Dan detektif Dugu lalu menjelaskan jika 7 tahun yang lalu si ibu panti asuhan sudah ditangkap polisi karena perdagangan anak. Tapi Hyunwoo masih tidak bisa hidup dengan tenang. Sekarang ceritanya sudah usai. Hyunwoo meminta detektif Dugu untuk menyelamatkan Mirim. Karena Hyunwoo menduga jika Mirim adalah korban selanjutnya yang akan dibunuh. Tapi detektif Dugu bilang jika mungkin saja Mirim hanya kabur. Ia lalu menyuruh Hyunwoo pulang dan beristirahat. Hingga saat detektif Dugu ingin pergi, Chungsoo datang dan ingin menyerahkan diri. Hyunwoo tentu langsung menanyakan keberadaan Mirim dan keributan terjadi di kantor tersebut. Para petugas jadi mencoba membuat keadaan kondusif. Di tempat lain, Mirim juga kini kembali tersadar. Ia melihat ke sekitar dan mendapati ada benda tajam yang coba ia rai. Ia mencoba melepaskan ikatan pada lengan tangannya dengan benda tersebut walau sangat kesulitan. Hingga akhirnya ikatan di tangannya Mirim bisa lepas. Kini ia juga berusaha melepaskan ikatan di kakinya. Dan setelah berhasil melepaskan ikatannya, Mirim pun keluar dari sana. Ia tidak tahu ada di mana, tapi ia segera pergi. Dan saat ingin keluar, seorang paman yang bekerja di pusat perbelanjaan ada di hadapannya. Orang itulah yang menyekap Mirim selama ini dan pelaku atas pembunuhan yang sering terjadi. Orang tersebut tersenyum dan menyekap Mirim, membawa paksa Mirim kembali ke dalam. Mirim hanya bisa meronta sambil meninggalkan gelangnya dan tidak bisa melawan lagi. Sung Soo, ia mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang meresahkan menjadi sorotan media. Pelaku asli yang bernama Park, kini melihat berita tersebut. Setelah itu, ia mengambil foto-foto korbannya. Tapi saat melihat Mirim yang tidak berdaya, ia mendekat. Nah, Park ini kemudian melepaskan ikatan di kaki Mirim. Mirim semakin takut. Ia meminta agar tidak dibunuh. Tapi Park tersenyum dan bertanya mengapa Mirim masih ingin hidup. Padahal Park ingin menyelamatkan Mirim dari penderitaan dunia yang ia rasakan. Mirim sangat takut dan Park lalu menyiapkan peralatannya. Mirim masih meminta untuk tidak dibunuh. Tapi Park tidak peduli. Sekarang, Chung Soo di ruang interogasi malah tertawa. Detektif Dugu juga merasa ada kejanggalan. Hingga akhirnya, ia menghajar Chung Soo membuat petugas yang lain mencoba menghentikannya. Balik lagi ke Park, ia keluar rumah dan menyaret jasad. Sementara Hyun Woo masih kesal karena polisi tidak menyelidiki keberadaan Mirim. Namun setelah itu, ia pulang karena tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hyun Woo pun akhirnya memikirkan jalan keluarnya sendiri. Dari apa yang ia ingat, lihat, dengar. Sekarang, ia mencoba menyambungkan pecahan petunjuk agar bisa membantu menemukan keberadaan Mirim. Dan Hyun Woo teringat tentang cerita dari novel yang Chung Soo sering ceritakan. Menurut Hyun Woo, Chung Soo bukanlah pembunuhnya selama ini. Melainkan adalah seorang saksi. Tapi detektif Dugu bilang jika sedang sibuk dan menyuruh Hyun Woo menelpon lain kali. Hyun Woo pun berfikir ulang. Yang setelah ditelusuri, semua korban yang dibunuh kenal dengan Hyun Woo. Di tempat ia biasa menyanyi itu, ia berfikir siapa orang yang mengenali para korban seperti dirinya. Ia juga mencoba mengingat kembali siapa saja orang yang pernah dilihatnya. Hingga akhirnya, Hyun Woo bertanya ke temannya yang dulu menanyakan kehadiran Mirim. Tapi si teman rupanya sedang berlibur. Jadi Hyun Woo meminta nomor ponselnya saja. Saat keluar toko, Park menghampirinya dan menanyakan perkembangan Mirim yang menghilang. Tapi Hyun Woo ini curiga dengan Park. Karena Park seperti membawa barang yang dikenali oleh Hyun Woo. Yang jika tidak salah, itu adalah milik Mirim. Saat Park pergi, Hyun Woo jadi mengikutinya. Di rumah sakit, anggota polisi yang terluka kini tersadar. Dan ia ingat siapa wajah orang yang telah melukainya. Ia segera menghubungi detektif Dugu. Dan bilang jika pelakunya adalah Park. Tukang bersih-bersih di pusat perbelanjaan. Detektif Dugu dan petugas yang lain jadi bergegas. Sedangkan kini, Hyun Woo masih mematamatai Park. Saat Park masuk ke ruangannya, Hyun Woo segera mengecek barang yang dibawa Park. Ia lalu menemukan ponsel milik Mirim yang segera ia ambil. Setelah itu, Hyun Woo mengecek mobilnya Park. Dan kini diam-diam masuk ke dalam mobil tersebut untuk bersembunyi. Tapi ia kaget melihat jasad orang lain ada di sana. Ingin keluar, namun sepertinya terlambat. Park datang dan terpaksa, Hyun Woo bersembunyi lagi. Kini, Park melajukan mobilnya. Ia tidak tahu keberadaan Hyun Woo ada di sana. Dalam perjalanan itu, ia mendengarkan suara para korban yang ia bunuh. Mereka kesakitan dan meminta pertolongan. Tapi Park malah tertawa dan merasa sangat tenang mendengar hal tersebut. Hyun Woo ini sangat tidak tenang karena di sebelahnya adalah jasad. Ia lalu melihat keluar sejenak dan tak lama, mobil pun berhenti. Park pun keluar dan saat mengecek mobilnya, Hyun Woo bersembunyi semakin dalam. Setelah Park mengambil barangnya, Hyun Woo pun mencoba keluar dari sana. Ia mencoba mengenali tempat tersebut yang asing baginya. Kemudian ia melihat apa saja yang ada di dalam mobil tersebut. Yang ternyata ada tubuh orang lain juga. Hyun Woo jadi semakin takut. Tapi setelahnya, ia mencoba menelusuri. Kini detektif Duk Gu mendatangi Chung Su yang sudah babak belur. Detektif Duk Gu menanyakan mayat yang terakhir dibunuh oleh Chung Su. Tapi Chung Su tidak tahu. Detektif Duk Gu pun jadi tambah kesel. Ia ingin menghajar Chung Su lagi. Hingga akhirnya detektif Duk Gu mengaparkan hasil penyelidikannya. Jadi Chung Su ini selama ini menulis novel karena ia adalah saksi saat melihat pembunuhan terjadi. Bukti yang kuat itu membuat Chung Su jadi tidak berkutik. Detektif Duk Gu bilang jika pada saat pembunuhan, Chung Su ada di lokasi kejadian. Nah, Park tahu hal tersebut. Ia seperti membuat kesepakatan dengan Chung Su. Detektif Duk Gu pun menyuruh Chung Su untuk dibebaskan. Tapi Chung Su malah takut. Ia memohon untuk tidak dibebaskan. Karena jika ia dibebaskan, Park akan membunuhnya. Chung Su lalu menunjukkan keberadaan Park dan para polisi pun bergegas. Hyun Woo juga kini diam-diam mencoba melangkah menelusuri tempat yang terasa asing baginya itu. Ia mencoba mengamati sekitarnya dan berusaha agar tidak terlewat sedetail apapun yang ditangkap matanya. Sampai dengan di perjalanannya, ia melihat ada gelang yang seperti Hyun Woo kenali. Gelang itu adalah milik Mirim yang membuat Hyun Woo jadi yakin Mirim ada di sana. Segera ia pun mencoba masuk ke hunian itu. Gerbang yang digunci membuatnya berhati-hati. Di dalam, Mirim berteriak meminta tolong. Dan Park juga sepertinya akan menjelankan aksinya. Mirim mulai dipasangkan alat di lehernya, membuatnya jadi lemas dan sulit bernafas. Hyun Woo juga kini berhasil membuka gerbang. Ia masuk semakin dalam. Sampai akhirnya, Hyun Woo melihat Mirim terkulai. Ingin menyelamatkannya, Park sudah bersiap. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun Hyun Woo berhasil dikalahkan. Park tampak bingung dengan Hyun Woo yang sehat. Tapi setelah itu, ia membawa pisau. Ingin melukai Hyun Woo, Mirim membantu membuat Park terjatuh. Park yang tidak sadarkan diri sejenak membuat Hyun Woo bergegas menyelamatkan Mirim. Mirim juga mempertanyakan mata Hyun Woo yang tampak sehat. Tapi waktu mereka tidak banyak. Park juga kembali terasadar. Ia menghajar Hyun Woo lagi dan Mirim mencoba melawannya. Tapi tenaga Park yang kuat membuat Mirim terjatuh. Dan rantai yang menjerat kakinya itu malah kini mengikat leher Park. Mirim bergantung dari tubuh Park sebagai penahannya. Dan untuk membantu Mirim yang akan jatuh, Hyun Woo ikut menarik rantai tersebut sehingga Park jadi semakin sulit bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah Park tidak sadar, Hyun Woo mencoba menyelamatkan Mirim yang masih menggantung. Hingga akhirnya Mirim pun berhasil diselamatkan. Dan saat itulah setelah semuanya usai, polisi baru datang. Hyun Woo kini mencoba menenangkan Mirim. Dan bersama-sama mereka pun berjalan keluar. Malam itu, kasus pembunuhan yang membuat warga resah dan khawatir pun sudah selesai. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Close Your Eyes. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.